Terima kasih. 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 Karena begini, di akhir-akhir ini kita rasakanlah semuanya bahwa saudara kita, teman kita, sahabat, saya punya cucu, punya adik Semua satu per satu pamit pulang, pulang kemana? Ke lahmatullah Nah ini untuk apa? Ini kena covid semuanya Nah saya sadarkan, yuk kita selamatkan saudara-saudara kita Kita selamatkan ayah, ibu kita Kita selamatkan anak-anak kita, tetangga kita, selamatkan semua Maka begitu ada covid di Cilacap, ada yang terkena Kita dengan gotong royong, bahu-membahu Kamu tetap di rumah saja gak apa-apa, kalau tidak mau di rumah sakit Tapi semuanya dokter saya kirim, dokter Terus kedua, makanan disuplai oleh tetangga-tetangga yang jangan sampai kamu keluar rumah Nah inilah yang logamnya Pak Gubernur Joko Tonggo ini saya implementasikan betul Jalan ya di Cilacap ya Pak Joko Tonggo ya Memang ya Cilacap ini kan wilayahnya juga luar biasa luas ya Pak ya Pak Tato ya Itu tantangan tersendiri mungkin ya Untuk mengajak masyarakat terutama yang di pojok-pocokan itu gimana Pak? Gimana? Di daerah yang jauh, yang terluar itu kan kadang Kan tadi kita udah seandu turunkan binwil Binwil ini Oh itu merata ya Selain binwil Saya bersama Forkompimda Ada Pak Dandim, Pak Kapoles, Pak Danlanal, Pak Kajari, Kepala PN semua Kita turun, kita bagi tugas ke bawah Kamu kemana, karena saking luasnya disini Terluas di Jawa Tengah Kita begitu gas, di mana ada dayalah merah Kita kroyok bereng-bereng disana Jadi harus diselesaikan Nah gitu Karena mengatasi luasnya ini Tapi yang sangat berat Itu bukan karena jaraknya Tapi yang paling berat adalah Bagaimana mengedukasi masyarakat Untuk bagaimana masyarakat ini bisa Pertama adalah adaptasi dengan lingkungan Nah ini penting ini Nah itu Mereka itu kan Banyak termakan hoak Nggak mau vaksin Tidak mau pakai masker Tidak mau cuci tangan Tidak ini Itu penyakit datang dari Gustialoh Dari Tuhan Iya kamu Kalau kamu kuat Tapi yang lain ketularan kamu Kamu nggak kuat Saya sekarang Kemarin Ada orang yang meninggal Dia suruh nyupiri Suruh menggali kubur Suruh ini Ayo Dia baru sadar ya Oh iya ya Saudara saya mati Oh iya ya Ayah saya mati Oh ibu Diberitakan Nah itu mati karena apa? Kelalean Kamu ngeyel itu Nah sekarang yang paling sulit adalah Bukan jalat Tapi menghadapi orang ngeyel Itu yang susah ya Ngeyel Ngeyel ya Pak ya Baik Pak Tato Terima kasih Ini Mas Ganjar juga saya lihat Sudah bergabung Pak Irwan Hidayah sudah masuk Saya juga penasaran nih Dengan Demak nih Di sini sudah ada Ibu Bupati Demak Ibu Dokter H.J. Estiana Ini kebetulan beliau ini Selain Bupati juga dokter Dan kemudian juga Masih muda beliau Kalau Pak Tato kan Sudah pengalaman ya Sudah dua periode Bu Estiana ini periode pertama Bagaimana Bu? Di Demak Bu ceritanya Bu? Betul sekali Pak Irwin Assalamualaikum semuanya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Jadi Memang betul sekali Selain Masih muda Jadi ini Tiga bulan Mungkin saya ini Baru dilantik Tiga bulan yang lalu Langsung ya Langsung tempur Langsung gaspol Dengan Adanya Pandemi ini Saat tinggi-tingginya Jadi Merasakan bagaimana Mungkin yang lain Seperti Bapak Wali Kota Pekalongan Kemudian Pak Tato Dari Kabupaten Cilacap Sudah berpengalaman Sekali di tahun 2020 Bagaimana Tapi Saya ini Mungkin Banyak orang Mengatakan Salah mongso Seperti itu Tapi Ini semua Menjadikan Pelajaran Dan Pelajaran besar Buat saya pribadi Dan Alhamdulillahnya Ini Pak Irwin Ini Demak ini Satu-satunya Di Jawa Tengah Yang Turun levelnya Menjadi level 2 Alhamdulillah Sekali Betul Sekali Mungkin karena Buatnya dokter Bukan Karena kerja Bareng-bareng Bukan karena Saya dokter Karena Kekompakan Semuanya Jadi Tetapi Balik lagi Karena Demak ini Bersebelahan Aglomerasi Dari Semarang Raya Beberapa Minggu yang lalu Masih level 4 Sekarang ini Masuknya Tetap level 3 Jadi kami Himbau kepada Masyarakat kami Sekalipun Level Turun Saya menghimbau Anggup saja Ini seperti Level Rasa cabai Aja Jangan Diperhitungkan Levelnya Tapi kita Prokesnya Mau level Berapapun Prokesnya Tetap kuat Karena Bagaimanapun Balik lagi Kerjasama Bersama Dan Kesadaran Masyarakat Ini yang memang Kita perlukan Begitu Mas Erwin Terkait Ekonomi Ini Bu Kita tahu Demak ini juga Ya bisa jadi Sentra juga Ya disana Banyak pabrik Apalagi wilayahnya Juga dekat Dengan Semarang Ini Program-program Apa Bu Dari pemerintah Untuk Meningkatkan Apa Pertumbuhan ekonomi Di Demak Apa yang sudah Dilakukan Jadi begini Secara Geografis Kita sebagian besar Memang Terdiri dari Sektor pertanian Dan perikanan Kelautan Yang notabene Dengan adanya Pandemi ini Sebenarnya tidak Begitu Terpengaruh Tetapi Sektor pariwisata Ini benar-benar Tutup total Dengan PPKM Darurat Seperti kemarin Kemudian Adanya Kita memang Sebagian besar Juga adanya Industri Di tempat kita Jadi Kita Balik lagi Tetap Dengan adanya Pandemi seperti ini Kita melonggarkan Semuanya Jadi Karena memang Angka PHK Juga tinggi Jadi kita Menarik juga Untuk para investor Kemudian Kita mempermudah Semua perizinan Kemudian Untuk para UMKM Kita ada beberapa Program Yang tetap Menguatkan Mereka Dan kita Sampai Mempunyai Perda Di 2019 Itu sebelum 2021 Perbut Nomor 9 2021 Itu Kita Mengajak Para masyarakat Dan ASN Itu untuk Beli produk Dari UMKM Jadi Perbutnya 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 Nomor 19 2021 Itu Seperti Kita ini Mungkin di Pekalaman Sudah khas Sekali Dengan Batiknya Di tempat Kita juga Ada penghasil Batik Juga Kita Untuk Memberdayakan Mereka Jadi seragam Ada waktunya Di hari tertentu Itu Memakai Seragam Batik Khusus Demak Mungkin Kalau di Pekalaman Sudah Nasional Kalau di Demak Ini Semoga Bisa Seperti Pekalaman Yang Menasionalkan Hati-hati Demak Jangan Nyalin Nanti Batiknya Kemudian Kita Juga Mengajak Teman-teman ASN Dan Masyarakat Untuk Membeli Produk-produk Para UMKM Kita Kemudian Kita Juga Para Mini Market Minimarket Modern Kita Membuka Lapangan Untuk Para UMKM Itu Untuk Memasarkan Jadi Kalau ada Minimarket Modern Yang Di Tempat Kita Minimal Ada Empat Produk Yang Dari UMKM Kita Jadi Saling Bersinergi Seperti Itu Selain Itu Kita Juga Tidak Hanya Program-program Saja Kita Juga Memberikan Bantuan-bantuan Seperti Pelatihan Kemudian Bantuan Secara Finansial Kita Anggarkan Seperti Itu Kalau Ini Kebetulan Karena Dokter Saya Juga Pengen Nanya Soal Vaksin Vaksin Demak Saya Lihat Targetnya Cukup Bagus Gimana Caranya Ngajak Orang Tadi Tadi Susah Bagaimana 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 Buk Begini Ceritanya Kalau Mungkin Saat Saya Belum Menjabat Itu Targetnya Lebih Lansia Pralansia Betul Mungkin Merasakan Susah Minta Ampun Disodor Sodor Kan Tidak Mau Tetapi Terakhir Ini Setelah Beberapa Kali Mungkin Bertemu Sama Pak Gubernur Bertemu Dengan Ini Kita Pak Daripada Kesusahan Kita Minta Yang Dilonggarkan Kita Berikan Untuk Mobilitas Tingginya Kalau Para Lansia Itu Lebih Teng Dalam Kalau Mobilitas Tinggi Para Anak Muda Alhamdulillah Antusiasnya Sangat Tinggi Sekali Saat Itu Kita Menggelar Sampai 7 Titik Gerai Vaksin Terpusat Dan Beberapa Desa Beberapa Sekolah Puskesmas Tetap Mengadakan Sehari Itu Bisa Sampai 12.000 Yang Tervaksin 12.000 Betul Betul Sehari Itu Tetapi Itu Hanya Berjalan 7 Hari Pak Karena Karena Kita Tidak Punya Vaksin Oh Sempat Kehabisan Kita Sama Seperti Beberapa Jaya Sempat Permasalahannya Sekarang Itu Jadi Saya Setiap Hari DWA Dari Sosmer Kita Diteror Sama Para Masyarakat Bu Mana Vaksin Jadi Kita Kelibungan Sendiri Jadi Alhamdulillah Kita Ada Vaksinator Sekitar 500 Orang Dan Ini Saling Kerjasama Jadi Mungkin Di Cilacang Tadi Jadi Forkopimda Kita Alhamdulillah Juga Kompak Jadi Setiap Malam Kemarin Pas PPKM Darurat Kita Muter Setiap Malam Ronda Ceritanya Kemudian Dari Forkopimcam Kita Menekan Jadi Mau Pagi Siang Malam Itu Zoom Meeting Selalu Dan Mobil Waro Waro Kemudian Dari Satpol PP Muternya Untuk Meworo Waro Kan Bahayanya COVID Jadi Kita Dari Pemkap Kalau Ada Dari Provinsi Itu Kita Kerjanya Dosis Dua Tetapi Alhamdulillah Dari TNI Polri Nah Ini Saking Rukunya Farkopimda Ini Genjot Untuk Yang Dosis Pertama Tapi Pemkap Sangat Kekurangan Sekali Nanti Mungkin Kalau Ini Pak Gubernur Sampon Bergabung Pak Demak Pak Begitu Pekalongan Juga Nih Nanti Baik Bu Esti Menarik Sekali Tribuners Tadi Ada Cerita Dari Tiga Daerah Berbeda Dari Pekalongan Dari Ujung Barat Cilacap Kemudian Dari Demak Bagaimana Para Kepara Daerah Terus Mendorong Untuk Berperang Melawan Pandemi Kita Masih Ada Banyak Sumber Yang Kompeten Hari Ini Mas Ganjar Sudah Masuk Tapi Nanti Kita Masih Menunggu Beliau Hadir Pak Irwan Hidayet Sudah Masuk Setelah Ini Kita Nanti Akan Mendengar Nah Kalau Ini Dari Akademisi Nanti Beliau Cerita Dari Sisi Beliau Ini Ahli Psikologi Nah Sebenarnya Psikologinya Gimana Mimpitan Ekonomi Mungkin Kira-kira Seperti itu Tapi Sebelumnya Ada yang Mau lewat Dulu Kita Ikuti Dulu Waktu Disini Berdua Gua Bayangkan Nina Rasanya Bersatu Buka 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 Batasan Bahu Membahu Arumi Waktu Yang Jemuh Biar Happy Mulur Mulurkan Tangan Jangan Sungkan Membuka Hati Suplah Hiburan Dan Musir Kesepian Tuang Semangat Buateng Terjaga Beri Asupan Berbagi Kasih Asupan Hangat Mari Saling Jaga Mari Bersatu Indonesia Bersatu Aku Bantu Kamu Kamu Bantu Aku Kita Saling Bantu Saling Bantu Bersatu Untuk Indonesia Bersatu Untuk Indonesia Tentas Daerah Untuk Kita Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Tadi Di awal Sudah Saya Sampaikan Jateng Positif Dan Cukup Signifikan Naiknya 5,66% Saya Mau Mengecapa Selama Dulu Ke Mas Ganjar Dan Kita Semua Pak Presiden Kemarin Sudah Bilang Badai Terberat Sudah Kita Leluhi Mudah-mudahan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Nasional 7,06 Di Bulan-bulan Berikutnya Tahun Berikutnya Kita Bisa Survive Mas Ganjar Bagaimana Upaya Pem Prof Jawa Tengah Dalam Upaya Membangkitkan Ekonomi Di Tengah Pandemi Yang pertama Tentu saja Data Sainsnya Mesti Benar Kalau Kemudian Hari ini Kita Angka Nasionalnya 7% Angka 5,6% Di Jawa Tengah Jangan Gembira Dulu Karena Apa Yang terjadi Itu Sebenarnya Belanja Pemerintah Untuk Konsumsi Jadi Belum Belum produktif Produktif Amat Sebenarnya Jadi Jangan Tergesa Dulu Terus Kemudian Semua Bertepuk Tangan Maka Hari ini Saya Perintahkan Seluruh OPD Saya Mudah-mudahan Di kabupaten Juga Untuk Aware Untuk Peduli Pada Apa Pada Kondisi Sektor Masing-masing Contoh Contoh Ya Di luar Ekonomi Dulu Hari ini Saya Minta Untuk Menghitung Berapa Sebenarnya Anak Yatim Piatu Yang Ditinggal Meninggal Oleh Orang Tuanya Siapa Yang Mau Peduli Ini Kita Minta Untuk Di data 7.000 Sekian Yang Sudah Memasukkan Kalau Enggak Salah Ada Berapa Tiga Tompat Kabupaten Saja Yang Belum Memberikan Masukan Awareness Ini Penting Untuk Dimunculkan Saya Minta Kepala Dinas Pendidikan Saya Untuk Meresearch Anak-anak Kita Yang Sekolah Itu Sebenarnya Posisinya Baik-baik Saja Atau Stres Jangan-jangan Juga Ini Stres Karena Tugas Dari Guru Banyak Atau Jangan-jangan Yang Stres Orang Tuanya Juga Nah Itu Mas Rumah Kita Minta Untuk Menghitung Saya Juga Minta Coba Dicek Ada Berapa Orang Bunuh Diri Karena Kondisi Ini Kenapa Saya Sampaikan Ini Semuanya Agar Sebenarnya Dengan Data Itu Harapan Kita Kita Bisa Tahu Kondisi Yang Ada Di Jawa Tengah Kalau Kita Bisa Tahu Maka Kita Mengerti Kira-kira Apa Yang Mesti Kita Lakukan Nah Ketika Kemudian Kita Bicara Ekonomi Kita Minta Untuk Cek Pelaku Bisnis Di Tingkat Itu Seperti Apa Hari Ini Bahkan Dinas Koperasi UMKM Kami Saya Minta Untuk Mendaftar Berapa Sebenarnya UMKM Kita Yang Hari Ini Sudah Teksek Gak Bisa Apa-apa Terus Kemudian Ada Berapa Yang Kemudian Bisa Survive Baru Saja Saya Ngobrol Dengan UMKM Ada Itu Ternyata Yang Bisa Tumbuh Bahkan Sampai 100% Ada Yang Jual Kopi Yang Biasanya Murah Dirembang Dia Naikin Harganya Justru Mahal Satu Kapi Itu Bisa 20 Ribuan Dan Dirembang Itu Laku Maka Anak Ini Menurut Saya Keren Karena Dia Bisa Mencari Cara Bagaimana Melihat Market Itu Dan Kemudian Dia Maintain Market Itu Dengan Baik Maka Kalo Lah Kemudian Hari Ini Kondisi Ekonomi Yang Tumbuh Tapi Serapan Kerja Serapan Tenaga Kerjanya Kurang Maka Hari Ini Yang Mesti Diciptakan Adalah Para Interpreneur Baru Interpreneur Interpreneur Inilah Yang Kemudian Kita Harapkan Dia Bisa Cukup Mandiri Dia Bisa Survive Tidak Menunggu Tidak Menunggu Gajian Tugas Pemerintah Adalah Fasilitasi Pada Tiga Hal Yang Pertama Memastikan Bahwa Mereka Yang Akan Menjadi Interpreneur Dia Mengerti Mau Buat Apa Dia Mau Buat Makanan Dia Mau Buat Blankon Dia Mau Buat Masker Merah Putih Dia Ngerti Bahwa Maskernya Berkualitas Blankonnya Berkualitas Makanannya Berkualitas Atau Apapun Lah Yang Kedua Tentu Hadir Disini BNI Bagaimana Kemudian Akses Mereka Kepermodalan Nah Itu Pak Indra Ya Karena Kemarin Itu Ada yang Protes Kesah Korporasi Oh Ya Dong Terus Gimana Problemnya Pak Ya Suku Bunganya Jangan Tinggi Tinggi Dalam Kondisi Sekarang Kami Gak Bisa Jualan Gitu Katanya Pak Indra Gak Bisa Jualan Masa Saya Harus Membayar Bunga Sampai 12% Boleh Dong Ada Diskon Rit Maka Karena Saya Juga Pemilih Bank Waduh Gayanya Gitu Kita Juga Pemilih Bank Jatan Gitu Pak Indra Eh Pak Dirut Komisaris Bisa gak Anda Cek Kalau Kemudian Nasabah Anda Itu Mengalami Persoalan Di Ases Satu Persatu Anda Kasih Diskon Rate Bisa Bisa Pak Gup Bisa Pokoknya Kalau Pak Gup Ada Yang Protes Terus Kemudian Punya Pinjeman Duit Di Bank Di Bank Jatan Khusususnya Bapak Suruh Ketemu Anaknya Suruh Ketemu Saya Nanti Kita Ases Sehingga Kemarin Ada Pengusaha Tol Yang Di TV Marah Marah Katanya Bank Sariahnya Itu Mers Dan Sebagainya Gitu Ternyata Salah Satunya Adalah Bank Sariah Jawa Tengah Maka Ternyata Ceritanya Adalah Cerita Discount Rate Juga Jadi Sebenarnya Tidak Bisa Dirembung Maka Bahasa Pengusaha Kepada Saya Begini Kalau Sama Sama Kita Cari Untung Boleh Sama Sama Tapi Jangan Gede Untungnya Eh Mixen Juga Maka Perbankan Kita Minta Untuk Ngecek Berapa NPL Yang Sekarang Ini Ada Naik Turun Pada Jenis Sektor Apa Seperti Apa Yang Mereka Mengalami Jadi Cerita Awal Ini Saya Sampaikan Untuk Melakukan Mapping Setelah Itu Baru Treatment Yang Mesti Kita Berikan Kepada Mereka Mas Cerita Awalnya Kira Kira Seperti Itu Kalau Internet Mati Pak Verdi Suaranya Sudah Mas Mas Ganjar Terima Kasi Sekali Ini Ada Pak Rektor Terpilih Unika Mas Ganjar Beliau Ini Ahli Psikologi Kita Coba Dengar Beliau Silahkan Pak Verdi Selamat Siang Bapak Ibu Semua Pak Bupati Ibu Bupati Terima Kasih Atas Waktunya Saya Backgroundnya Ilmu Psikologi Industri Organisasi Jadi Saya Akan Mencoba Melihat Dari Perspektif Ilmu Yang Saya Miliki Seperti Tadi Sudah Disampaikan Oleh Bu Esti Pak Aat Misalnya Pak Ganjar Baru Saja Kalau Mau Bicara Dunia Usaha Maka Sebenarnya Di Sana Ada Empat Capital Yang Menentukan Empat Capital Yang Pertama Intellectual Capital Itu Yang Disebut Pak Ganjar Tadi Punya Ide Enggak Mau Usaha Apa Punya Gagasan Enggak Mau Usaha Apa Karena Belum Tentu Setiap Orang Yang Pengen Berusaha Itu Punya Ide Banyak Yang Diberi Modal Bingung Juga Kan Itu Intellectual Capital Lalu Yang Kedua Adalah Social Capital Ini Networking Komunitas Sejaring Dan Sebagainya Karena Itu Akan Bermanfaat Berguna Untuk Entah Itu Pemasaran Untuk Modal Bersama Dan Sebagainya Lalu Yang Tanda Petik Dari Sisi Psikologi Itu Namanya Psychological Capital Atau Sering Disingkat Psyched Dalam Banyak Referensi Dan Penelitian Ini Yang Menentukan Sekali Jadi Jadi Ada Empat Komponen Dalam Psychological Capital Yang Pertama Adalah Hub Harapan 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 Adalah Penyalur Energi Kalau Orang Sudah Gak Punya Home Gak Punya Harapan Jangankan Berpikir Ide Apa Sudah Gak Punya Keinginan Untuk Menemukan Ide Nah Harapan Ini Bisa Dihadirkan Mas Erwin Jadi Peran Pemerintah Daerah Baik Itu Pemprov Maupun Pemkap Pemkot Saya Pikir Disitulah Menghadirkan Harapan Dengan Level Masing-masing Garis Besarnya Kira-kira Blueprint Apa Yang Akan Dilakukan Oleh Pemprov Dan Pemkap Atau Pemkot Setelah Pandemi Ini Atau Dalam Jangka Pendek Ini Itu Harapan Yang Tentu Harus Dihadirkan Oh Ternyata Pemerintah Sudah Menyiapkan Langkah-langkahnya Itu Akan Memberi Harapan Menggol Bentuknya Macem-macem Kalau Tadi Pak Kup Mengatakan Harus Diedukasi Supaya Mereka Punya Ide Mau Usaha Apa Pengalaman Saya Membantu Masyarakat Kita Termasuk Orang Yang Tidak Pede Hobinya Membuat Daftar Jangan-jangan Jangan-jangan Nanti Nggak Laku Jangan-jangan Nanti Nggak Ada Yang Beli Jadi Semua Jangan-jangan Itu Yang Harus Dihadirkan Oleh Pemprov Maupun Pemkap Mas Erwin Kalau Harapan Sudah Hadir Maka Energinya Membesar Muncullah Yang Kedua Saikat Yang Kedua Itu Optimism Jadi Optimis Bahwa Saya Akan Menatap Masa Depan Hari Depan Itu Menjadi Lebih Baik Itu Gairah Yang Luar Biasa Itu Energi Yang Sangat Besar Nah Optimisme Ini Akan Membentuk Yang Namanya Efikasi Mas Efikasi Efikasi Itu Keyakinan Aku Bisa Melakukan Ini Aku Bisa Mengeksekusi Ini Itu Yang Ketiga Nah Yang Keempat Dalam Saikat Itu Namanya Resiliensi Atau Ketangguhan Ketika Nanti Gagal Aku Coba Lagi Ketika Aku Gagal Coba Lagi Disitu Saya Pikir Peran Beberapa Yang Sangat Penting Dari Pem Pem Termasuk Apa Namanya Bank Perbankan Karena Di Dalam Usaha Itu Ada Financial Capital Juga Yang Harus Dihadirkan Saya Kira Itu Mas Jadi Saya Pikir Pemerintah Provinsi Daerah Harus Menghadirkan Harapan Kepada Masyarakat Contoh Bu Pakai Seragam Batik Yang Dibeli Dari UMKM Misalnya Asal Jangan Seperti DPRD Sulusul Aja Tetapi Entrepreneur Entrepreneur Yang Tadi Disampaikan Pak Ganjar Itu Bisa Muncul Kalau Pemerintah Hadir Memberikan Harapan Misalnya Pak Ganjar Bisa Tanda Petih Memaksa Mas Indra Bunganya Turun Untuk Entrepreneur Baru Khususus Untuk Yang Baru Dan Seterusnya Harapan Harapan Itu Yang Saya Pikir Akan Menjadi Energi Bagi Para Pelaku Maupun Calon Pelaku Mas Erwin Nah Di Dalam Konteks Psikologi Industri Psikologi Capital Perannya Sangat Besar Orang Yang Tidak Punya Financial Capital Pun Kalau Dia Psikologi Capital Hope Kuat Optimismenya Tinggi Dia Akan Berusaha Mencari Dia Akan Berusaha Mencari Jejaring Komunitas Networking Untuk Memasarkan Demi Ini Yang Dibutuhkan Adalah Itu Tadi Psychological Capital Segede Apapun Kalau Sudah Tidak Punya Harapan Mau Ngapain Kira Kira Begitu Mas Dari Sudut Pandang Psikologi Industri Dan Organisasi Yang Saya Miliki Baik Pak Ferdy Terima Kasih Menarik Beda Kalau Yang Ngomong Akademisi Selalu Dengan Teori Saya Baru Tahu Ternyata Harapan Juga Penting Bicara Soal Optimisme Kemudian Dari Pengusaha Tadi Bagaimana Agar Dia Punya Ide Yang Banyak Disini Sudah Ada Bapak Irwan Hidayat Selamat Siang Pak Irwan Beliau Ini Alhamdulillah Pak Irwan Sehat Selalu Pak Irwan Amin Pak Irwan Ini Salah Satu Sosok Kebanggaan Warga Jateng Beliau Membangun Usaha Demikian Besar Dan Sukses Tapi Tentu Saja Pandemi Tidak Pandang Bulu Semuanya Kena Pak Irwan Mungkin Boleh Cerita Bagaimana Dampak Pandemi Kemudian Bisa Survive Dan Bagaimana Optimisme Kita Kedepan Jadi Pandemi Ini Kalau Saya Bisnis Saya Ini Cocok Dengan Pandemi Itu Bisnis Pak Ganjar Benar Benar Ini Termasuk Tubuh Ini Karena Minum Jamu Minum Mubat Itu Tapi Menurut Saya Handicapnya Itu Adalah Pertama Bagaimana Menjaga Kelangsungan Produksi Terus Yang kedua Waktu Pertama Kali Itu Kita Masuknya Ke Pasar Pasar Distributor Yang Konvensional Jadi Ya Tapi Begitu Kena Pandemi Ada Lockdown Kami Online Jadi Ini Masa Transisi Menghambat Kami Tapi Kami Berhasil Mengatasi Masalah Distribusi Online Terus Yang ketiga Orang Selalu Ngomong Sama Saya Wah Bejua Tenan Bisnes Kok Cocok Gara-gara Itu Katanya Anda Sukses Menurut Saya Kalau Tidak Pandemi Bisa Jadi Semua Bisa Jadi Lebih Baik Itu Orang Ngomong Aja Karena Apa Semua Itu Masalah Daya Beli Kalau Daya Belinya Tidak Ada Tidak Ada Bisnes Yang Disa Duk Tapi Minimal Minimal Saya Selalu Optimis Bahwa Kami Buka Hotel 13 Agustus Waktu Pandemi Karena Itu Baru Berlangsung Tidak Bisa Berluti Tidak Bisa Dipending Kalau Mengenai Masa Depan Saya Melihat Pengalaman Jateng Ini Punya Masa Depan Yang Luar Biasa Dalam Segala Hal Masa Depannya Itu Bagus Saya Bangun Hotel Di Semarang Orang Ngetawain Tapi Yang Ngetawain Saya Yang Invest Di Bali Semua Keok Karena Kebetulan Di Tengah Jalanya Udah Jadi Terus Saya 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 Selalu Mengatakan Jawa Tengah Terutama Semarang Kemudian Infrastrukturnya Siap Industrial Estet Siap Itu Kalau Nanti Masuk Semarang Itu Bisa Jadi Hebat Jawa Tengah Secara Umum Menjadi Hebat Yakin Saya Kalau Itu Kalau Enggak Saya Enggak Mau Bangun Hotel Pada Tanggal 13 Agustus Di Tengah Pandemi Hebatnya Dan Memang Kalau Orang Tadi Yang Dikatakan Pak Sopo Tadi Dari Pak Pardinan Jadi Masa Depan Itu Memang Harapan Itu Nomor Satu Saya Ingin Membatasi Aja Saya Tidak Tahu Yang Lain-lain Tapi Yang Pasti Saya Melihat Bahwa Semua Sudah Siap Di Jawa Tengah Ya Infrastrukturnya Siap Semuanya Siap Pak Ganjar Ya sudah Siap Pak Ganjar Sendiri Sudah Siap Sekali Terus Saya Membayangkan Bahwa Masa Depan Itu Memang Benar Harapan Orang Kalau Tidak Ada Harapannya Itu Habis Banyak Orang Yang Bisa Survive Karena Punya Harapan Yang Pernah Dipenjara Di Auschwitz Di Mana Mana Terus Yang Kedua Saya Ingin Membayangkan Bahwa Bisnis Saya Kan Obat Obat Herbal Nah Di Dalam Orang Selalu Mengatakan Bahwa Obat Herbal Itu Kalah Dari Obat Tapi Sebenarnya Tidak Obat Herbal Itu Masa Market Saiznya Harusnya Bisa Lebih Gede Daripada Obat Bisa Lebih Besar Dari Obat Karena Obat Itu Hanya Diminum Pada Waktu Sakit Yang Umum Itu Mungkin Saya Lihat Mungkin 80 Saya Lihat Market Saiznya Itu 80 Persen Market Sehernya Itu Itu Orang Sakit Nah Padahal Kalau Jamu Itu Bisa Untuk Tanaman Tanaman Makanan Bisa Untuk Suplemen Bisa Untuk Pendamping Obat Bisa Untuk Tradisi Minum Jamu Jadi Market Saiznya Harusnya Lebih Besar Karena Kita Kan Tahu Pabrik Jamu Itu Ada 1.600 Sekian Nah Pabrik Obat 200 Pabrik Obat Selesnya Mungkin 70 80 Triliun Tapi Pabrik Jamu Harusnya Bisa Lebih Bisa Lebih Kenapa Karena Dia Ini Minuman Dibeli Bebas Orang Bisa Minum Dalam Bentuk Minuman Dalam Bentuk Pendamping Obat Bisa Dianggap Bisa Untuk COVID Dan Lain Lain Itu Harus Menjadi Harapan Saya Barusan Menerangkan Kepada UKM UKM Bahwa Jamu Itu Harus Lebih Besar Dari Obat Karena Dia Diminum Bukan Orang Sakit Maka Itu Saya Optimis Dan Bagaimana Supaya Bisa Menjadi Besar Itu Supaya UKM UKM Kita Itu Tunggu Dengan Baik Sebab Kalau Kalau Orang Bilang Wah Nanti Kalau Hebat Yang Menangmati Perusahaan Pusahaan Pusahaan Enggak Karena Kami Ini Punya Keterbatasan Saisnya Gede Kami Itu Lamban Geraknya Tidak Tapi 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 Yang Kecil Kecil Itu Kalau Bisa Bisa Hebat Itu Kalau Yang Pertama Ini Pengalaman Saja Bahwa Produknya Harus Baik Makanya Di Ujung Tombak Itu Kekang Jamu Jamu Gendong Ukah Lukaan Itu Harus Diberi Pengertian Bahwa Marketnya Itu Luar Biasa Dan Produknya Itu Harus Baik Kuncinya Cuman Itu Kuncinya Itu Ya Kalau Produknya Enggak Baik Marketnya Kecil Market Saisnya Kecil Nah Itu Yang Harus Dirubah Dulu Harapannya Itu Ada Kemudian Market Saisnya Apa Produknya Juga Harus Baik Caranya Baik Gimana Ya Alam Kita Ini Kan Subur Ya Yang Kurang Prosesornya Untuk Memproses Bahan Bahan Alam Itu Dan Mata Rantai Industri Jamu Itu Panjang Sekali Panjang Gitu Mulai Dari Nyuci Ngeringin Sampai Meng-extract Buat Minyak Asiri Itu Bisa Dilakukan Oleh Semua Orang Dan Tidak Mungkin Perusahaan Yang Gede-gede Itu Bisa Melakukan Itu Maka Itu Kalau Kalau Harapannya Itu Didengungkan Kunci Kesuksesannya Adalah Produk Yang Baik Kemudian Infrastrukturnya Sudah Siap Nanti Saya Bayangin Investor Yang Masuk Itu Nanti Ada Banyak Yang Membangun Prosesor Dikendal Terus Kemudian Tukang-tukang Jamu Itu Bisa Beli Bahannya Dari 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 Muncul Borobudur Atau Mereka Juga Ngerjain Bagian-bagian Matarantai Awal-awal Dari 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 Muncul Ini Tapi Mesti Pertaya Dulu Market size-nya Gede Secara Logika Masuk Akal Kalau Market size-nya Lebih Besar Dari Obat Apalagi Nanti Indonesia 2030 Misalnya Yang Sakit Sama Yang Sehat Banyak Mana Banyak Yang Sehat Kenapa Itu Pak Irwan Loh Dulu Kan Gak Pernah Ada BPJS Orang Gak Pernah Jadi Barang Begitu Banyak Orang Berbondong-bondong Berubat Semua Nah Sekarang Ini Masa Transisi Bahwa Nanti Mungkin Tahun-tahun Depan Pemerintah Akan Mulai Melakukan Pemeriksaan Awal Jadi Penjaga Misalnya Yang Sederhana Dulu Kolestrol Kencing Diabet Atau Apa Sehingga Anak-anak Karyawan-karyawan Yang Mengerima BPJS Itu Bukan Setelah Sakit Baru Pergi Tapi Mulai Dari Awal Dia Mulai Menjaga Sehingga Nanti Yang Sakit Pasti Kurang Loh Ini Ini Cuman Logikanya Nanti Ngatanya Bagaimana Ya Saya Gak Tahu Tapi Ini Cuman Bayangan Impian Saya Seperti Itu Yang Sakit Akan Lebih Sedikit Ya Baik Pak Irwan Terima Kasih Tadi Pak Irwan Memang Bicara Harapan Tadi Nyambung Dengan Pak Ferdi Saya Jadi Ingat Mas Ganjar Cerita Ketika 13 Agustus Tahun Kemarin Saya Diundang Kebetulan Pak Irwan Saya Hadir Pak Irwan Waktu Itu Cerita Kenapa Sejarahnya Dia Bangun Mall Dan Hotel Salah Satu Terbesar Di Semarang Jadi Suatu Hari Beliau Naik Mobil Lewat Disimpang Lima Pak Irwan Mungkin Masih Cerita Masih Apa Itu Kok Ada Orang Bisa Bangun Hotel Sama Mall Segede Itu Kerjanya Apa Ya Kemudian Beberapa Tahun Kemudian Pak Irwan Memujudkan Itu Jadi Itu Itu Sebuah Buah Dari Harapannya Disini Juga Hadir Pengusaha Juga Pengusaha Beliau Pelaku Usaha Ini Makanan Kegemaranya Mas Ganjar Juga Karena Foto Fotonya Banyak Disana Kepala Manyong Bufat Mas Ganjar Tahu Saya Juga Senang Kesana Pak Teguh Ini Mewakili Banyak Sekali Pelaku Pelaku Usaha Menengah Menengah Mas Teguh Gimana Sih Ceritanya Kemarin Waktu Ditutup Total Boleh Dibawa Pulang Terus Kemudian Bagaimana Bufat Menziasati Itu Parlamanya Terus Harapannya Pemerintah Sebenarnya Bagaimana Ini Mumpung Hadir Pak Gubernur Dengan Bapak Bupati Dan Wali Kota Silahkan Mas Baik Terima Kasih Atas Waktunya Selamat Siang Bapak Bapak Ibu Ibu Terutama Pak Gubernur Ini Memang Pelangganan Pelangganan Tetap Warung Bufat Sudah Lama Tidak Ke Warung Pak Ya Cuman Apa Sering Bungkus Memang Suruh Ajutan Terus 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 Tangkap Satol PP Nanti Iya Gubernur Tangkap Satol PP Laci Logo Jadi Warung Kepalmany Bufat Itu Sejak Pandemi Memang Sangat Terasa Dampaknya Jadi Pada Awal Pandemi Itu Keadanya Sama Saat PPKM Darurat Dimana Di PPKM Darurat Itu Kita Tidak Boleh Makan Di Tempat Yang Boleh Hanya Take away Atau Delivery Cuman Perlu Dikataui Bahwa Kalau Kepala Memang Bufat Itu Karakternya Lebih Nikmanya Makan Di Tempat Lebih Nikmat Makan Di Tempat Jadi Memang Jampangnya Sangat Terasa Sekali Untuk Warung Kami Komsetnya Saya Lihat Turun Sampai 75% Iya Itu Memang Sangat Berat Turun 75% Selama Berapa Bulan Itu Sejak Itu Di Awal Pandemi Tahun 2020 Dan Saat PPKM Darurat Itu Kondisinya Hampir Sama Kemudian Setelah Pemerintah Sedikit Melonggarkan Dengan PPKM Level 4 Itu Memang Boleh Makan Di Tempat Cuman Waktu Makan Dibatasi 20 Menit Gitu Ya Kalau Saya Bilang Sudah Lumayan Alhamdulillah Cuman Pada Saat PPKM Darurat Itu Memang Sangat Berat Sekali Jadi Sebisa Mungkin Warung Warung Kami Itu Bisa Pertahan Bagaimana Caranya Sampai Saya Juga Diskusi Dengan Karyawan Saya Ini Kalau Kondisinya Begini Ya Kita Harus Sama-sama Prihatin Saya Bila Gimana Gajinya Dikurangi Atau Ada Pengurangan Karyawan Atau Bagaimana Ya Kurang lebih Seperti Itu Ya Untuk Apa Gaji Kita Coba Kurangi Kemudian Untuk Karyawan Kita Tidak Kurangi Cuman Kita Roling Jadi Dua Hari Satu Hari Masuk Dua Hari Libur Kita Gantian Jadi Kita Sudah Diskusi Karyawan Ini Bagaimana Kondisinya Supaya Kita Tetap Bisa Pertahan Dan Mereka Juga Memahami Ya Udah Tidak Apa-apa Yang Penting Kita Masih Bisa Buat Makan Nah Itu Pada Saat PPKM Darurat Dan Akhirnya Sebagai Apa Kita Sudah Sebisa Mungkin Bagaimana Caranya Supaya Bisa Pertahan Dan Akhirnya Sempat Kita Menyerah Juga Jadi Sempat Menyerah Tutup Atau Gimana Tutup Sempat Kita Tutup Selama Dua Minggu Tutup Total Jadi Karena Kita Sudah Tidak Bisa Untuk Menutupi Operasional Gitu Jadi Sempat Tutup Selama Dua Minggu Nah Akhirnya Setelah Dibuka PPKM Level 4 Dan Diperbolehkan Makan Di tempat Nah Itu Kita Mulai Coba Buka Kembali Dan Sedikit Sedikit Sudah Mulai Ada Peningkatan Cuman Ya Masih Belum Normal Sekali Karena Di PPKM Level 4 Itu Kan Memang Satu Untuk Perkantoran Memang Ini ya Masih Belum Boleh Masuk Masih WFH Kemudian Untuk Tempat-tempat Wisata Masih Ditutup Karena Di Orang Bufat Ini Ada Keterkaitan Dengan Tempat Wisata Jadi Di tempat Kita Sudah Termasuk Wisata Kuliner Jadi Di tempat Wisata Tutup Ya Ada Efeknya Juga Ketempat Kita Seperti Itu Nah Alhamdulillah Sampai Hari Ini Semarang Kalau Tidak Salah Level 3 Alhamdulillah Sudah Ada Peningkatan Sedikit-sedikit Kira-kira Gitu Ya Baik Mas Terima Kasih Kita Masih Ada Satu Narasumber Pak Indra Tadi Ada Tantangan Dari Mas Ganjar Ayo Berani Bunganya Sama Kayak Bang Jateng Bang Jateng Kita Lihat Kurnya Itu Rendah Sekali Bagaimana Dengan BNI Melihat Pandemi Ini Pak Dari Sisi Baik Selamat Siang Mas Erwin Selamat Siang Pak Gubernur Pak Ganjar Bapak Ibu Bupati Pak Irwan Pak Mas Tegu Saya Termasuk Salah Satu Yang Favorit Manjung Bufat Ya Mas Tegu Ya Cuman Memang Keterbatasan Jadi Tidak Bisa Berkunjung Kesana Gitu Kemudian Juga Untuk Pak Irwan Ya Saya Termasuk Satu Apa ya Pemuja Tolak Angin Ya Pak Tolak Angin Dan Vitamin C Yang Seribu Itu Ya Pak Ya Terima kasih Pak Irwan Terima kasih Jadi Betul Apa yang Disampaikan Oleh Pak Gubernur Tadi Bahwa Memang Dalam Kondisi Pandemi Seperti Ini Kami Pun Berusaha Untuk Apa Ya Hidup Berdampingan Dengan Pandemi Jadi Kondisi Pandemi Ini Memang Mempukul Dari Sisi UMKM Jadi Memang Kami BNI Melakukan Tiga Strategi Terkait Dengan Penanganan Pandemi Yang Pertama Kami Melakukan Penyelamatan Jadi Sebagai Gambaran Dari Sekitar 20.000 Nasabah Dibitur Kami Kami Melakukan Restrukturasi Hampir Di Angka 11.000 Artinya 50% Lebih Yang Dan Itu Dominan Di UMKM Skim Yang Kami Berikan Pada Saat Awal Pandemi Kami Melihat Kami Lakukan Mapping Jadi Kami Lakukan Mapping Ada Beberapa Sektor Yang Memang Tutup Sama Sekali Sebagai Contoh Perhotelan Transportasi Bahkan Rumah Makan Yang Dilingkungan Kampus Pun Tutup Nah Itu Kami Memberikan Stimulus Dalam Bentuk Penundaan Pokok Dan Bunga Sambil Kita Evaluasi Kedepannya Seperti Apa Selain Dari Penundaan Pokok Bunga Kami Pun Memberikan Terkait Dengan Keringinan Bunga Kemudian Perpanjangan Jangka Waktu Apapun Kami Lakukan Untuk Membantu MKM Dan Kamar Baiknya Setelah Setahun Berjalan Ini Ternyata Hampir 30% Sudah Mulai Membaik Sudah Mulai Kembali Sehingga Ada Beberapa Yang Bahkan Minta Bunganya Kembali Lagi Karena Kami Sudah Sanggup Bunga Artinya Memang Kondisi Ini Membuat Banyak UMKM Yang Bisa Menjadi Lebih Survive Dan Siap Menghadapi Perubahan Seperti Itu Hal-hal Yang Kami Lakukan Terkait Bagaimana Memulihkan Bagaimana Menyelamatkan UMKM Kemudian Yang Kedua Adalah Melakukan Usaha Untuk Mendorong Program Pemulihan Nah Terkait Dengan Program Pendorongan Pemulihan Ini Kami Ada Lakukan Apa Namanya Lakukan Evaluasi Terhadap Nasional Kami Mana Yang Kami Bisa Dorong Kami Tambah Kami Dorong Untuk Tumbuh Kembali Itu Kami Berikan Apa Namanya Tambahan Terkait Dengan Pasional Modal Kerjanya Dan Memang Pada Saat Stimulus Seperti Ini Kami Pun Banyak Memberikan Stimulus Terkait Dengan Keringanan Bunga Jadi Sebagai Gambaran Pak Gubernur Bahwa Apa Yang Disampaikan Tadi Bahwa Untung Boleh Tapi Bagi-Bagi Itu Kami Lakukan Jadi Untuk Yang Untuk Yang Kami Restrak Pun Kami Diskusi Dengan Dibitur Kami Kesanggupannya Berapa Nah Sambil Bertahap Kita Evaluasi Jadi Secara Bertahap Dengan Tumbuhnya Usahanya Kami Sesuaikan Bunganya Karena Memang Kami Pun Ada Apa Ya Ada Bunganya Bisa Neko Ya Atau Bisa Neko Jadi Gini Mas Erwin Untuk Yang Restrak Itu Memang Kami Lakukan Evaluasi Permasing-masing Nasabah Sanggupannya Umpamanya Dia hanya Sanggup Umpamanya Satu Juta Sebulan Kami Sesuaikan Bunganya Sesuai Dengan Pemampuan Dia Sambil Bertahap Kita Evaluasi Terkait Dengan Kertumbuhan Bisnisnya Nah Kemudian Terkait Dengan Pemulihan Ekonomi Itu Kami Memberikan Penyaluran Terkait Dengan Kawasan Jawa Tengah Bagian Utara Itu Dengan Bunga Yang Untuk PUR Itu Ada Subsidi Pemerintah Sehingga Hanya Sekitar 3% Ada Subsidi 3% Dari Pemerintah Itu Kami Dorong Untuk Percepatan Penyalurannya Untuk Menumbuhkan Pemulihan Ini Nah Ini Yang Kami Lakukan Kemudian Yang Ketiga Adalah Membuka Pasar Jadi Selain Kita Lakukan Penyalamatan Mendorong Pemulihan Dan Membuka Pasar Jadi Untuk Membuka Pasar Ini Kami Ada 6 Cabang Di Luar Negeri Nah 6 Cabang Di Luar Ini Kami Tingkatkan Perannya Menarik Pak Indra Cabang Di Luar Negeri Itu Nanti Kita Lanjut Lagi Mas Ganjar Akan Ada Agenda Lain Tadi Mas Ganjar Sempat Ada Pertanyaan Menarik Tadi Mas Ganjar Dari Bu Esti Di Demak Soal Vaksin Ini Senadet Dengan Kemarin Pernyataan Mas Ganjar Sebenarnya Gimana Kita Mewajibkan Orang Pakai Vaksin Cuman Fasilitasi Vaksin Sendirikan Masih Kemarin Sempat Tersendat Nah Ini Gimana Mas Ganjar Untuk Bagaimana Upaya Kita Mempercepat Vaksin Dengan Memperlancar Distribusi Pasokannya Ya Sebenarnya Kalau Vaksin Given Ya Karena Itu Dikelola Penuh Oleh Kementerian Kesehatan Dan Yang Impor Juga Negara Gitu Ya Jadi Kita Tidak Bisa Kita Tidak Berdaya Jadi Semua Ya Kalau Orang Jawa Bilang Paring Paring Lah Gitu Kita Minta Minta Kepada Busat Tadi Sudah Minta Minta Dapat Jadi Hari Ini Mulai Kencang Terus Kemudian Minggu Depan Kita Akan Dapat Lagi Lebih Banyak Lagi Tinggal Kita Menyiapkan Yang Lebih Banyak Dan Betul Kita Menjadi Syarat Karena Istilah saya Tidak Adil Tidak Fair Itu Ketika Saya Pengen Kemal Saya Mau Divaksin Tapi Vaksin Nggak Ada Terus Menjadi Orang Dirugikan Maka Saya Sampaikan Ya Udah Terima Saja Apa Adanya Tapi Ini Jadikan Satu Contoh Bahwa Kita Akan Transformasi Menuju Kebiasaan Baru Dan Itu Berlaku Untuk Mereka Warga Tapi Sisi Lain Di Bisnis Juga Harus Begitu Kami Membuat Pelatihan Membantu Apa Namanya UMKM Katakan Contoh UMKM Saja Untuk Mereka Bisa Bermigrasi Dengan Cara Jualan Yang Lebih Modern Contohnya Apa Masuk Ke Digital Marketing Terus Kemudian Masuk Ke Marketplace Atau Barangkali Tadi Kalau Pak Irwan Bilang Itu Mesti Berkualitas Saya Kira Di Mbak Esti Di Demak Itu Juga Banyak UMKM Yang Ada Di Sana Terus Kemudian Di Tempat Pak Wali Kota Pekalongan Ini Bantinya Udah Siap Sekali Banyak Sekali Pak Tato Ini Di Cilacap Jamunya Saingan Sama Punya Pak Iwan Banyak Jamu Yang Di Iwani Tapi Kalau Saya Lihat Ada Banyak Yang Survive Ini Ini Adalah Ting 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 Melinjo Ketika Ting Ting Melinjo Ini Lihat Maka Kemudian Kita Lihat Bahwa Ya Kalau Packagingnya Hanya Gitu Gitu Aja Enggak Laku Gitu Ya Maka Kemudian Kita Ajari Packaging Lumayan Toh Jadi Desain Kenapa Bikinan Mana Itu Ini Bikinan Orang Nenai Merdi Klaimnya Salah Tiga Tapi Belum Tentu Wanosobo Wanosobo Dari Wanosobo Terus Kemudian Apalagi Kita Mengajak Kalau Orang Mereka Mau Jualan Lumpia Wah Lumpia Masih Semarang Tapi Kalau Jualan Lumpia Gitu Yang Kangen Lumpia Di Jakarta Gimana Yang Di Singapura Gimana Ini Kita Lumpia Semarang Pake Kening Kita Kaling Kita Kaling Ini Contoh Kita Kaleng Sehingga Bisa Tahan Lama Dan Kemudian Biar Bikin Orang Tahan Maksudnya Biar Cepet Beli Terus Sekarang Sudah Sudah Ada Jadi Ini Kulung Semur Dari Kelapa Jadi Kalau Mbak Nyumas Banyak Ini Punya Patator Di Cilaca Banyak Juga Ini Jadi Sebenarnya Ini Ini Bagus Tapi Botolnya Ini Kita Belum Bisa Jadi Pak Ferdinand Ini Botolnya Kita Belum Bisa Buat Ini Masih Impor Dari Tiongkok Dan Harganya Dengan Segede Ini Berapa Cc Ini Kecil Sekali Ini Harganya Bisa 3.000 Kali Dari Harga Kalau Bubuk Ya Kalau Sudah Apa Namanya Apa Dari Kristal Gitu Terus Kemudian Dikiloin Hanya Dengan Packaging Bagus Mereka Akan Bisa Jualan Dan Sekarang Ini Kita Export Ke Eropa Jadi Maksud Saya Nilai Tambah Tadi Akan Menjadi Bagus Atau Kaldu Jamur Orang Biasanya Pakai Bumbu Masak Sekarang Kaldu Jamurnya Juga Bisa Maka Kita Bisa Menjamah Sana Saya Lagi Ngobrol Sama Jepang Sama Belanda Kalau Belanda Kan Makanannya Juga Pengen Kerupuk Sama Juga Pengen Petai Jadi Kalau Kemudian Ini Bisa Kita Olah Olah Ini Bisa Meningkatkan Penjualan Jadi Kalau Vaksin Itu Kita Kejar Target Kita Udah Jelas Presiden Sudah Mentarget Sampai Desember Maka Sekarang Kesempatan Seluruh Pemerintah Darah Nyiapin Sampai Desember Nyiapin Semuanya Dan Pikirannya Mesti Berubah Jadi Sampai Dengan Desember Kita Vaksin Terus Menerus Sehingga Harapan Kita Di Januari Itu Kita Bisa Take off Nah Sekarang Dengan Pertumbuhan Ekonomi Yang Mulai Positif Kami Sudah Berita Baik Meskipun Belum Menyerap Tenaga Kerja Maka Mas Tegus Sudah Seneng Di PPKM Buka Siti Buka Siti Joss Itu Seneng Padahal Kemudian Kalau itu Bisa Diatur Mungkin Mas Tegus Kalau kemudian Hari Ya Mungkin Spacenya Lebih Luas Gitu Mungkin Terus Cara Duduknya Dibantu Ya Itu Kebiasaannya Seperti Itu Jangan Kembali Pada Yang Lama Sambil Itu Berjalan Untuk Kita Bangsa Ini Mendorong Menciptakan Ya Apakah Kemudian Vaksin Sendiri Apakah Kemudian Mencari Obat Sendiri Atau Ngajak Pak Erwan Untuk Investasi Membuat Apa Namanya Obat Yang Mendekati Gitu Kan Jadi Bukan Tidak Mungkin Jadi Kalau Itu Bisa Kita Lakukan Persiapan Persiapan Ini Menurut Saya Akan Bisa Membantu Lah Ya Dan Tentu Saja Tadi Pak Indra Informasinya Juga Bagus Gitu Kalau Kemudian Bisa Kita Kompromikan Setelah Tadi Ada Social Capitalnya Ada Intellectual Capitalnya Sebenarnya Juga Akses Permodalan Dan Pendampingan Maka Unika Ini Pernah Membantu Saya Mahasiswanya KKN Tematik Ke UMKM Yang Saya Salut Dulu Pak Yang Saya Salut Mahasiswanya Itu Tidak Ngajari Mahasiswanya Itu Live in Dan Berajar Bersama Justru Kemudian Pedagang-pedagang UMKM Itu Ilmunya Udah Canggih Canggih Nah Mahasiswanya Itu Hanya memoleh Gak Oke Menjembatani Sehingga Ada yang lahir Packaging Ada yang Mengajak Mereka Untuk Jualan Di Marketplace Sehingga Kemudian Sinerginya Muncul Dan Waktu Dipaparkan Atau Dipamerkan Di kampus Dulu Saya datang Apa hasilmu Dari KKN Wah Saya gak bisa Ngajari Karena Mereka Udah Hebat Tugas Saya Adalah Membantu Mereka Agar Mereka Punya Akses Yang Lebih Luas Pada Pasar Pada Perbankan Dan Didampingi Nah Pendampingan Ini Menjadi Satu Yang Penting Sehingga Kalau Sudah Kita Buatin Apa Namanya Packaging Bagus Bagus Seperti Ini Kalau Dia Tidampingi Bahaya 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 Kesel Bahaya Diorder Apa Banyak Dia gak Mampu Gitu Kan Terus Kemudian Ada yang Pesan Pakai Bahasa Asing Dia Tidak Bisa Ya Sudah Kita Gak Bisa Go Internasional Nah Inilah Yang Kemudian Perlu Didampingi Saya Kira Kawan-kawan Di Kabupaten Kota Semua Juga Siap-siap Ya Dan Pasti Sudah Membuat Apa Namanya Perencanaan Berbasis Data Science Yang Ada Di Sana Dan Ekstra Kulikuler Kita Mas Erwin Kita Laksanakan Terus Apa Ekstra Kulikulernya Umpama Nih Karena Rata-rata Bupati Wali Kota Ini Kan Dipilih Dan Pemilihnya Kan Pasti Lebih Banyak Daripada Yang Tidak Milih Karena Kalau Pemilih Bersedikit Tidak Pilih Milih Semua Maka Kalau Kemudian Ini Dibawa Ke Medsos Inspirasinya Kira-kira Beginilah Kalau Kemudian Follower Yang Real Yang Nyoblo Secara Konvensional Dipindahkan Kemudian Menjadi Follower Kaptakan Medsos Maka Bisa Jualan Kalau Saya Berikan Contoh Mama Saya Sendiri Berapa Kalau IG-nya Pak Ganjar Lumayan Ada 3,7 Juta Kalau 3,7 Juta Ini Kemudian Kita Kelola 100 Ribu Saja Mereka Kita Tawari Terus Jualan Jualan Kita Maka Ternyata Waktu Kami Buat Reuni Reuni Ex Lapak Ganjar Itu Reuni 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 Ayo Yang Penjualannya Mai Sampai 100 300% Siapa Angkat Tangan 300% Pak Ternyata Mereka Punya Momentum Momentum Yang bisa Dipakai Terbayangkan Gak Gak Usah Pakai Marketplace Yang Sulit Hanya Menggunakan Medsos Biasa Saja Dia Hanya Cukup Posting Saya Repost Kemudian Orang Mengenal Dan akhirnya Mereka Berbelanja Sendiri Yang Biasanya Setelah Itu Lupa Sama Saya Tapi Saya Gak Sakit Hati Minimal endorse Tukang endorse Sama Waktu Pak Erwan Membuat Vitamin C Dikenalkan Orang Cepat Karena Terbiasa Tahu Dengan Brandnya Pak Erwan Kira-kira Brandnya Sudah Kelihatan Ini Kualitasnya Beneran Orang Apusi Maka Kemudian Orang Minum Jamu Jamunya Itu Pede Kalau Dia Pede Sugestinya Kan Positif Tapi Kalau Ini Tengah Ngumpul Ke Ojo Ngumpul Ke Jangan Jadi Keraguan Yang Muncul Bukan Optimisme Yang Muncul Dan Saya Sama Pak Erwan Teman-teman Semuanya Kita Mesti Optimis Peluang Kita Gede Justru Sekarang Istilah Saya Sampaikan Dalam Pidato 17 Ini Menjadi Kocok Penggolo Buat Kita Bahwa Banyak Hal Kita Tidak Mandiri Maka Momentum Ini Menjadi Koreksi Bahwa Kita Tidak Mandiri Maka Mari Kita Ciptakan Kemandirian Lab-lab Jamu Tempatnya Pak Tatok Tempatnya Pak Erwan Ini Bisa Kita Dorong Karena Itu Potensinya Hebat Sukoharjo Itu Juga Hebat Badiknya Pak Wali Kota Ini Kita Kembangkan Lagi Mungkin Peralatannya Lebih Canggih Bagaimana Mereka Perilaku Kelingkungannya Bagus Atau Barangkali Tempat BSD Di Demak Ini Juga Banyak Industrinya Banyak Industri Besar Di Sana Tinggal Kemudian Kita Membuat Pasar Pasar Baru Yang Bisa Kita Dorong Nah Inilah Yang Kemudian Menjadi Sesuatu Yang Kita Siapkan Maka Kalau Kita Membuat Yang Gede Seperti Di Batang Itu Sebenarnya Yang Gede Yang Mau Kita Tarik Kita Fight Betul Berhadapan Dengan Vietnam Itu Batang Se-Indonesia Yang Akan Didedikasikan Untuk Berhadapan Dengan Vietnam Adalah Batang Maka Ijen Mesti Gampang Mesti Didukung Terus Kemudian Mesti Cepat Dan Kemudian Produknya Mesti Export Sehingga Kita Akan Bisa Bersaing Dengan Kancah Internasional Mas Erwin Bapak Ibu Kira-kira Gitu Saya Mohon Maaf Karena Saya Membebereskan Data-data Ini Data-data Covid Dari Kawan-kawan Kita Lagi Siapkan Tadi Rapat Dengan Menko Soloraya Masih Menjadi Perhatian Terima Kasih Yang Cilacar Demak Ini Malah Data Berdasarkan In Mendagrinya Sudah Kuning Sendiri Terus Kemudian Pekalongan Juga Udah Membaik Mudah-mudahan Harapan Mas Teguh Tadi Mulai Bisa Dibuka Terus Kemudian Jajan Sekarang ASN Saya Saya Buat Gerakan Ayo Jajan ASN Yang Masih Gajian Dan Dibayar Oleh Rakyat Ayo Jajan Ayo Jajan Pelit Ayo Jajan 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 Gitu Ini Perintahnya Enak Ya Suruh Jajan Ini Ini Saya Tenang Ini Bupatinya Ini Orang Kaya Wali Kutanya Orang Kaya Jadi Tenang Ini Wali Kutanya Kekal Lama ASN Kaya Wah Mbak ST Tetap Wais Beres Jadi Beres Jadi Mereka Kalau Jajan Jajan Gitu Maksud Saya Biar Ekonomi Juga Ditukoni Ditukoni Terus Kemudian Ini Akan Menggerakkan Aku Payu Ditukoni Pak Wali Kota Ditumbasi Bupati Pak Bupati Itu Senengnya Apalagi Di-endorse Kawan-kawannya Sudah Punya Pengalaman Yang Hebat-hebat Untuk Menyiapkan Itu Mas Hariming Gitu Ya Non Sewu Kita Foto Bareng Dulu Sebentar Satu Menit Soalnya Ini Mumpung Bareng Semua Kita Foto Oke Satu Dua Tiga Kita Gaya Bebas Sekarang Satu Lagi Terserah Mau Gaya Apa Gini Satu Dua Tiga Tiga Lebih Enak Lagi Punya Mas Teguh Lebih Enak Lagi Minta Dikirimi Tour Gratis Itu Warisnya Luar Biasa Siap Yang Terakhir Yang Terakhir Ibu Terima kasih Mas Gajar Terima kasih Mata Nuan Semuanya Mohon Bupati Pak Wali Kota Pak Bupati Pak Indra Mas Irwan Makasih Pak Medinan Saya Pame dulu Dilanjut Dilanjut Baik Kita Lanjut Sebentar Lagi Mas Erwin Kira-kira Perasaan Mas Teguh Sekarang Seperti Apa Setelah Mendengar Penjelasan Pak Ganjar Tadi Itu yang Namanya Hope Tadi Mas Itu yang Namanya Bapak Bupati Ibu Bupati Bapak Wali Kota Kira-kira Fungsinya Seperti Itu Lalu Masyarakat Pasti Akan Muncul Gairah Optimismenya Pasti Meningkat Yang Pasti Nanti Abis ini Ke BNI Mas Ke BNI Minta Kredit Yang Bunganya Bisa Ditawar Mas 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 Jangan lupa Peran Media Juga Kuncing Mas Hadirkan Harapan Media Harus Menghadirkan Harapan Mas Jangan Ketakutan ya, oke beritanya selalu yang positif oh itu pasti baik, Bapak Ibu Tribuners, sebelum kita close nanti, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita butuh waktu sedikit jadi mungkin Pak Mas Erwin ya Mas mungkin saya tambahkan dikit terkait dengan ekspor untuk pembukaan pasar jadi mungkin juga saya bisa tawarkan ke Pak Ahab ya di Pekalongan, Pak Bupati jadi kita ini sekarang ada produk yang namanya ekspora, Pak jadi ekspora itu bagaimana kita bisa mengakses ke pasar ekspor langsung di luar negeri karena kita punya 6 cabang di luar negeri, yang bisa men-support ekspor-ekspor kita, ataupun UMKM yang akan masuk ke pasar ekspor nah, ekspora ini ini sebenarnya kita lakukan relaksasi Pak Erwin Mas Erwin, jadi dari sisi bunganya, itu relatif sangat bersaing kita bisa berikan di bawah 9% artinya ya kemudian jaminan pun kita lakukan relaksasi jadi jaminan itu tidak lagi sekarang itu harus jaminan full pinjaman sebesar itu jaminan tidak kita bisa lakukan relaksasi sebagian kita cover dengan asuransi artinya sangat apa ya sangat fleksibel dan sangat murah demikian juga biaya-biaya ekspor pun bisa kita kita subsidi terhadap pelaku-pelaku UMKM ekspor ini nah, ini beberapa hal yang bisa kami coba tawarkan bagaimana dalam kondisi pandemi ini UMKM kita bisa bantu untuk masuk ke pasar ekspor mungkin itu Mas Erwin tambahan dari kami baik, sebelum kita close kita break dulu sebentar ini semenit nanti kita baru masuk ke closing Pak Tato sabar dulu ya sebentar ya ini kebetulan Pak Tato juga mau ada acara kita ikuti dulu yang mau lewat apa itu batik? batik bukan hanya sekedar kain batik adalah saksi perjalanan hidup kami turun temurun batik telah mengikuti segala langkah dan kembang yang kami raih dari gendongan bayi menjadi seragam sekolah hingga akhirnya mampu hidup mandiri batik adalah kembangan kami karya adiluhu yang akan selalu kita junjung di tengah kehidupan sehari-hari batik adalah adalah identitas kami membuat kami mengerti bahwa sejauh apapun kami merantau pergi kami takkan lupa dengan jati diri batik adalah bagian dari kami warga Jawa Tengah waktu disini berdua ku bayangkan nina rasanya bersatu buka-buka-buka-buka batasan bahu-membahu arumi waktu yang jemuh biar hati biar hati mulurkan tangan jangan sungkan membuka hati suplah hiburan dan musir kesepian tuang semangat buatan terjaga beri asupan berbagi kasih asupan hangat mari saling jaga mari bersatu Indonesia bersatu aku bantu kamu kamu bantu aku kita saling bantu saling bantu bersatu untuk Indonesia bersatu untuk Indonesia selamat menikmati cerita dari Pak Irwan dari Pak Aat Bu Esti Pak Indro Pak Teguh Pak Ferdi tadi sangat menarik dan saya yakin menginspirasi ya tribuners yang nonton hari ini sebelum kita close mungkin saya kasih kesempatan untuk closing statement kepada semua yang hadir Mas Aat monggo Mas Aat ada pesan-pesan enggak bagaimana sih biar ekonomi kita ini tumbuh lebih pesan lagi dan cepat micnya Mas tinggalin dulu ya terima kasih Mas Rewin ini berkaitan dengan apa ya tadi yang disampaikan Pak Ferdinand ini sangat luar biasa jadi kita memberikan harapan kepada mereka karena di masa pandemi dan apalagi kemarin PPKM darurat ini semua semua sektor 80 persen sektor ini pasti terdampak nah bagaimana kita memberi harapan kita memberi peluang kepada mereka kita memberi keyakinan kepada masyarakat untuk ya supaya mereka bisa bisa survive ya bisa tumbuh ini perannya tentunya dari berbagai macam pihak semuanya harus bekerja sama karena di masa pandemi ini di masyarakat sendiri ada tiga tipe Mas Rewin tipe yang pertama ini memang terdampak pandemi masih mampu menolong menolong orang ya terdampak pandemi ini masih bisa bertahan untuk dirinya dan keluarganya ya terus yang terdampak pandemi ini yang yang betul-betul tidak bisa apa-apa apalagi terhadap mereka yang bekerja sehari untuk makan sehari nah ini kita kombinasikan ketiga tipe kelemasyarakat yang ada ini bagaimana supaya kita ya harus bersama-sama harus membantu Alhamdulillah di kota Pekalongan ada gerakan para pengusaha peduli ya ini pengusaha peduli rakyat ini juga mereka menggalang dana untuk bagaimana mereka ngasih yang isoman untuk bagaimana mereka kebutuhan oksigen kemarin pada masa kita di Jawa Tengah kekurangan oksigen ya ini pergerakan-pergerakan ini harus bersama-sama tentunya kalau untuk pengusaha ya peran perbankan ini ya Pak Indra untuk paling tidak itu tadilah yang seperti yang disampaikan yang dikeluhkan bahwa harus ada dispensasi untuk bagaimana sebab semuanya berat kalau tidak ada dispensasi kita masih kaku ya semuanya berat tentunya ini harapannya di semua daerah terutama di Jawa Tengah untuk untuk masyarakat ini harus bersatu jadi tidak cukup hanya peran pemerintah tidak cukup hanya peran pengusaha semua elemen masyarakat untuk betul-betul sadar bagaimana cara menjalankan prokes ini sebab pada tahun 1945 Mas Erwin ya ini para pejuang kita berjuang meraih kemerdekaan ini dengan pemburu runcing ya di momen kemerdekaan yang ke-76 ini kita berjuang meraih kemerdekaan ini dengan prokes ini juga sudah berbeda jadi semuanya harus sesuai dengan situasi dan kondisi mudah-mudahan ini kalau kita lihat juga semua daerah di Jawa Tengah sudah menurun terutama di Kota Kowalongan sektor usaha sektor wisata semuanya bisa tumbuh kembali harapannya itu libatkan rekornya unikal mas kita alhamdulillah kemarin untuk gedung isolasi mandiri terpusat kita juga pakai asramanya unikal nah Bu Esti tadi sudah dijawab ya soal vaksin sama pesennya jangan lupa tadi suruh jajan suruh jajan di demak banyak jajanan enak ya mungkin closing statement terima kasih Pak Arwin mungkin singkat saja tadi dari Pak Wali Kota sudah sangat panjang lebar kita setuju sekali dimana masa pandemi ini tidak hanya satu sektor semua sektor khususnya para wira usaha ini sangat berdampak tapi dengan adanya semangat kemudian tadi motivasi-motivasi sudah dihadirkan dari Pak Kadingan itu bagaimana harapan dan jadi harapan siasat dan juga mungkin ada manuver-manuver tertentu nanti dan tadi Pak Genjar juga mengatakan menyesuaikan dengan kehidupan barunya jadi progresnya tetap dijaga insyaallah kita bersama-sama dengan adanya peran pemerintah juga insyaallah kita bisa melalui ini dan bisa bangkit bersama-sama mungkin cukup demikian demak sukses terus ya udah kuning mudah-mudahan segera hijau amin Pak Irwan Pak Irwan mungkin ada closing statement Pak Irwan ada pesan-pesan khusus untuk semua yang nonton hari ini kalau pesan saya ya menurut saya Jawa Tengah itu punya potensi kalau di bidang saya jamu itu salah satu potensi apa ya market size-nya itu gede sekali harus lebih gede dari open terus yang yang kalau mau dikembangkan yaitu produk-produknya harus baik jadi bukan cuman jamu tapi juga kalau restoran ya restoran itu restorannya harus bersih harus Pak Afsan saya istri saya orang Pekalongan Pak Pekalongan depannya Balai Deso mana itu ya Dr. Wahidin Pak Irwan Hotel Nirwana produknya harus baik kalau restoran ya restorannya harus bersih lo mesin pun sederhana saya sering makan di carlam apa Toto-Toto Carlam Toto Carlam Petung Kuni itu loh Sate Kebu Sate Kebu Ayam Nangkis semuanya ya di demak kalau itu produknya restorannya harus bersih meskipun tempatnya sederhana Carlam itu kan kotor banget ya jadi kalau kita pasti kemeringet gemrobios enggak itu loh tempatnya itu tempatnya semuanya sederhana tapi kalau bersih kan beda gitu enggak pokoknya produk yang baik itu yang nanti akan Jawa Tengah ini hebat ini kebetulan Pak Teguh saya di Cipete kan cedak ambil restoran ya kan sini buka restoran yang dimana Pak Cipete Raya oh iya yang di Jakarta itu ada di Cipete Raya terus di Cempaka Putih yang terakhir di Bekasi saya kantor saya ini Cipete Raya ini kira-kira di rumah dari itu Manjung Bufat ya ya pokoknya kalau bersih ya kalau produknya baik ya itu memberi harapan dan saya sih optimis sekali Indonesia ini akan akan hebat karena apa karena dikelola dengan benar dan sumber alamnya itu luar biasa sumber alamnya luar biasa jadi yang penting ya itu mesti baik mesti baik harus baik kalau enggak baik udahlah enggak usah diomong lagi cuma soal waktu terima kasih terima kasih Pak Irwan Pak Ferdi ya terima kasih Pak Ferwi saya mengalami hal yang sama kemarin pertemuan dengan mahasiswa itu mereka sudah bosen banget sudah enek dengan online maka saya juga akan menghadirkan optimism virtual concept besok pas pelantikan pas pelantikan saya nanti melewat youtube jadi kami akan hadirkan konser untuk membangkitkan harapan dan optimisme mahasiswa saya pikir di semua bidang akan sama fungsi atau kehadiran harapan itu energinya sangat besar monggo Bapak Ibu Bupati Wali Kota Pak Gubernur kalau butuh meningkatkan kualitas produk yang baik jangan ragu-ragu kontak saya yang bisa saya bantu dari fakultas apa nah kami punya nomornya nanti saya kasih punya fakultas teknologi pertanian punya fakultas ilmu komputer komunikasi siap karena kami juga ingin mendorong anak-anak sesuai dengan arahan Pak Menteri merdeka belajar itu bisa dimana saja dan kemarin pengalaman KKN pandemika di Kota Semarang mendampingi UMKM luar biasa jadi anak-anak itu bukan mendapatkan ilmu saja tetapi juga mendapatkan sebuah makna ketika berhasil membantu mbokde-mbokde usaha kecil-kecilan lalu bisa digital market itu sesuatu banget bagi mahasiswa itu Mas Erwin jangan pernah kehilangan harapan dan membangun optimisme karena itulah energi yang gede untuk menghadapi masa pandemi ini terima kasih Pak Berti Pak Indra terima kasih Mas Erwin jadi memang untuk BNI sendiri di tengah kondisi pandemi ini tadi sudah saya sampaikan bahwa kita awal kita lakukan upaya penyelamatan mendorong stimulus ekonomi dengan percepatan PEN penggunaan ekonomi nasional dan yang sekarang kami lakukan juga salah satu adalah membuka pasar jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa bagaimana kami banyak lakukan hal-hal supaya UNKN ini bisa nembus pasar ekspor jadi untuk Pak Pak Aaf di Pekalongan Bung ST ya ST di Demah maupun Pak Totok di Cilacap apabila ada pelakuan yang perlu support baik terkait dengan modal maupun akses ke pasar ekspor bisa kontak ke unit yang terdekat di BNI kami siap support jadi terkait pandemi ini BNI tetap berdiri di samping WNK terima kasih Pak Serwin siap Pak Indra jadi nanti Pak Indra mungkin keliling-keliling ya nanti ke daerah-daerah Pak Teguh kalau ada harapan sebelum saya tutup baik terima kasih jadi harapan kami mudah-mudahan pandemi bisa cepat selesai dan kami selaku pelaku bisnis kuliner bisa kembali ini bergerak lagi semakin baik mudah-mudahan pemerintah ke depan kalau sudah baik mungkin akan dilonggarkan itu harapan saya itu saja ya Pak Teguh nanti kalau sudah buka berarti besok saya bisa ke sana ya Pak Ferdi mau ikut nanti sama Pak Irwan kita makan manyung sekarang pun sebetulnya sudah sudah bisa cuma di batas baik terima kasih Tribunas itu tadi obrolan kita hampir dua jam ya banyak sekali inspirasi yang bisa kita dapat dari sosok-sosok penuh inspiratif yang datang kali ini jangan lupa nanti ketemu lagi bersama saya pemimpin redaksi Tribun Jateng Erwin Ardian dalam Tribun forum berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya Bapak Ibu terima kasih Pak Indra Pak Irwan Pak Ferdinand Pak Teguh Pak Ibu ST saya tahu waktunya sangat berharga bisa menyempatkan waktu bersama kami sebuah kebahagiaan buat kami semoga kita semua sukses pandemi bisa cepat berakhir dan kita kembali hidup normal dan pertumbuhan ekonomi tinggi lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini merupakan momen di mana bersatunya kita semua merupakan faktor penentu untuk dapat keluar dari kita kolaborasi adalah kunci untuk mencapai kekuatan bersama dalam masa sulit bangga menjadi bagian dari kampanye KREP Pagiling terbesar di Asia Tenggara yang tertacu bersatu ini merupakan momen untuk bersama-sama berkontribusi kami tentunya bersyukur bisa menjadi penggerak bagi 17 merek legendaris Indonesia bersama-sama berdonasi mendukung sesama yang terkena dampak Pesan yang positif ini kita lihat akan kuat karena tidak hanya dilakukan masing-masing industri secara terbesar tapi dilakukan secara bersama-sama Sejak berdiri pada 2017 lalu OVO membawa misi untuk memberikan kesempatan yang setara dengan menyediakan akses keuangan yang mudah dan handal untuk memberdayakan UKM dan meningkatkan taruh hidup warga Indonesia KREP telah dan akan terus memberdayakan berbagai elemen masyarakat Indonesia melalui pengembangan ekonomi digital Dalam menyambut pulang tahun kemerdekaan untuk Indonesia kita diingatkan mengenai semangat bersatu dari pahlawan sehingga sukses menai kemerdekaan 76 tahun yang lalu Dengan inisiatif ini pengguna KREP juga menjadi mudah untuk berdonasi dengan tepat sasaran Satu Padu kita bisa membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kembali kuat bangsa yang bangkit bangsa yang sehat Sehat Indonesia ku sehat negeriku Ayo bersatu Mari bersatu untuk Indonesia Ini saatnya kita turun tangan bersama dan bersatu untuk Indonesia dengan berdonasi untuk membantu para nakes rumah sakit anak-anak sampai pedagang asungan dan kalangan masyarakat lainnya yang sedang berjuang melawan pandemi Caranya mudah Apa itu batik? Batik bukan hanya sekedar kain Batik adalah saksi perjalanan hidup kami Turun temurun Batik telah mengikuti segala langkah dan kembang yang kami raih Dari genungan bayi menjadi seragang sekolah Hingga akhirnya mampu hidup mandiri Batik adalah kebanggaan kami Karya adiluhu yang akan selalu kita junjung di tengah kehidupan sehari-hari Batik adalah identitas kami Membuat kami mengerti bahwa sejauh apapun kami merantau pergi kami tak akan lupa dengan jati diri Batik adalah bagian dari kami Warga Jawa Tengah Waktu di sini berdua Gua bayangkan Nina rasanya bersatu Buka-buka buka-buka batasan bahu-membahu Arumi waktu yang jemuh Biar happy Indonesia bersatu Aku bantu kamu Kamu bantu aku Kita saling bantu Saling bantu Bersatu Untuk Indonesia Bersatu Untuk Indonesia Buka-buka 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 Terima kasih telah menonton!